Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kamel tutorial di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara membeli pulsa di aplikasi mytelkomsel dengan menggunakan kopai, dana, ovo dan link aja bagi teman teman yang ingin tau caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini namun sebelum melanjutkan pastikan teman teman sudah mendownload dan mendaftar akun di aplikasi mytelkomsel namun bagi yang belum pernah mendaftar saya sarankan teman teman menonton video saya sebelumnya mengenai cara mendaftar di aplikasi mytelkomsel oke langsung saja buka aplikasi mytelkomsel kemudian tunggu beberapa saat sampai terbuka teman teman ya karena loadingnya lumayan agak lama tergantung dari kelancaran internetnya begitu teman teman sampai disini untuk mengisi ulang atau membeli pulsa menggunakan aplikasi telekomsel dan pembayarannya menggunakan dana oppo ovo dan link aja teman teman bisa di cek di bagian isi ulang ini di bawah tulisan pulsa nah disini ada tulisan beli paket isi ulang dan perduli sesama silakan di klik di bagian isi ulang kemudian nantinya akan muncul jumlah atau nominal pulsa yang bisa dibeli ada 10 ribu dengan masa aktif 15 hari ada yang 15 ribu masa aktif 20 hari ada yang 20 ribu masa aktif 30 hari 25 ribu 30 hari dan seterusnya jadi silakan teman teman pilih sesuai jumlah yang diinginkan saya contohkan misalnya mau beli pulsa 10 ribu dengan menggunakan link aja namun kalau untuk untuk pembayaran disini teman teman harus sudah memiliki akun masing-masing dari setiap pembayaran yang disediakan misalnya mau bayar menggunakan link aja pastikan teman teman sudah memiliki akunnya begitu juga gopay shopee pay dana dan ovo kemudian klik bayar nah disini ada tulisannya syarat dan ketentuan mengisi ulang pulsa telekomsel dengan menggunakan link aja pertama adalah sudah install aplikasi link aja memiliki akun link aja dan sudah mengaktifkan akun link aja sardo link aja cukup untuk membeli produk di nai telkomsel pembayaran anda akan diteruskan ke aplikasi link aja dan selesaikan pembayaran anda di aplikasi link aja paket anda akan diberikan ke nomor anda setelah sukses melakukan pembayaran di aplikasi link aja nah misalnya disini kalau sudah membaca lanjutkan ke aplikasi link aja nantinya teman-teman akan langsung diarahkan ke situs link aja atau juga diarahkan ke aplikasi link aja jadi pastikan teman-teman sudah memiliki akunnya begitu untuk melakukan pembayaran atau melakukan pembelian pulsa menggunakan aplikasi mytelkomsel ini berlaku untuk gopay sopipay dana dan ovo disini kalau misalnya mau menggunakan dana teman-teman harus menyambungkan akun dana tersebut dengan aplikasi mytelkomsel caranya adalah menuliskan nomor yang sudah terdaftar di aplikasi dana disini sama juga kurang lebih sama teman-teman sudah memiliki akun dana sudah mengaktifkan akun dana saldo di aplikasi dana cukup untuk membeli produk di mytelkomsel anda akan menghubungkan akun dana dengan mytelkomsel dan setelah menghubungkan dana baru bisa digunakan sebagai pembayaran di mytelkomsel paket anda akan diberikan ke nomor 4 setelah sukses melakukan pembayaran dana di mytelkomsel oke itu saja mungkin teman-teman ya jadi kalau misalnya mau beli pulsa di aplikasi mytelkomsel dengan menggunakan salah satu pembayaran yang tersedia disini pastikan teman-teman sudah mendaftar dan memiliki akunnya itu saja penjelasan kali ini mengenai cara mengisi ulang atau cara membeli pulsa di aplikasi mytelkomsel dengan menggunakan link aja kemudian kemudian shopee pay gopay dan juga ovo teman-teman ini karena lagi loading itu saja teman-teman penjelasan video kali ini jika ada pertanyaan atau ada kesulitan silahkan tulis di komentar terima kasih sudah menonton video ini sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh